Tuh-tuh, ikan lomuskernya tadi makan cacing guys Dan kalau misalkan ada pertebaran gitu, gak masalah guys Karena di bawah ini ada jiref kaptis Jadi gak perlu khawatir Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah, jadi hari ini guys, Mimin mau ngasih makan Ikan-ikan yang ada di akwariumnya Mimin ini Jadi ini di dalam kamar ya Ada jiref kaptis, ada Ya, long nose guard dan lain-lain Kita bakal kasih makan guys Oke, jadi ini kita ambil dulu Pakannya Nah, seperti biasa guys, ada kucing ya Oke, kita ngasih makannya cacing darah ya Karena ya nanti lain kali lah ya Kita buat konten ngasih makan ikan gitu ya Ikan kecil Nah, tapi untuk sekarang guys, kita ngasih makannya nih Mimin habis beli cacing darah guys Wow, lumayan banyak nih Oke, pertama kita buka dulu nih cacing darahnya Nah, seperti biasa ya Kita pakai ini apa namanya Cacing darah beku Soalnya Mimin pikir itu praktis banget sih guys Kalau kita pakai cacing darah ya Apalagi cacing darahnya itu cacing darah beku guys Ini merknya Sibolang nih Bocah petualang guys Jadi ini cacing darahnya suka petualang ya Mantap, mantap Nah, ini kita siram dulu ya guys Karena cacing darahnya ini beku ya Dan kalau kita langsung kasihkan ke ikan Bahaya guys Karena dia beku kan Otomatis keras Nah, ini kita Istilahnya apa ya Kita lembein dulu ya Supaya nggak terlalu keras buat si ikan Nanti kalau ditelen sama ikan Dan masih beku Itu bahaya guys Jadi, kita basahin gini dulu Supaya suhunya agak turun Oke, Mimin udah di dalam kamar lagi Dan kita lihat kondisi ikan-ikannya ya Di sini ada, tuh Ikan long nose gar Dia kayaknya lagi santuy di bawah substrat ya Di area bawah Nah, ini langsung aja kita kasih makan ya Ini Mimin nggak ada ukuran pasti sih berapa ya Cuman Mimin biasanya kira-kira ya Sekitar berapa ya Mungkin kita kasih 8 kotak kali ya Karena, mengingat ini guys Biasanya Mimin itu ngasihnya nggak Tiap hari ya Dua hari sekali gitu Karena, selain hemat Juga kalau terlalu kenyang Itu ikannya bahaya guys Jadi, kita kasihnya cukup banyak ya Takutnya mereka kelaparan Dan ini kita langsung kasih aja guys Kita langsung kasihnya semua ya Soalnya kalau satu-satu malah Biasanya nggak kebagian guys Nih, kita cemplungin Dan, wah, langsung disamber Archerfish guys Tuh, ada hujeta gar Dan Apa itu namanya? Jelawat ya Jelawat Cuman, ini nih Long nose garnya Belum nongol nih Mungkin dia masih Santuy di bawah ya Tuh Si casing darahnya udah mulai bertebaran Tuh Kita lihat ya Ada archerfish lagi Asik banget tuh Makanin cacingnya Tuh Si hujeta gar Juga nggak mau kalah guys Makannya Nah, kalau dilihat-lihat sih Dari segi nafsu makan ya Mereka masih lahap banget Ya, tuh Mereka makanin gitu ya Dan, kalau misalkan ada bertebaran gitu Nggak masalah guys Karena di bawah ini Ada jiref kaktis Jadi Nggak perlu khawatir Makanannya itu Busuk di area bawah Ya, inilah fungsinya Ikan tipe bawah Seperti jiref kaktis ini guys Oh, mantep banget tuh Langsung dibersihin tuh ya Sekalian dia makan juga gitu Kamu bisa lihat sendiri tuh Ada jiref kaktis Di bagian belakang sana ya Di bagian belakang kayunya Nah, ini yang jiref kaktis yang di depan guys Mereka masih ukurannya sama ya Waktu beli Mungkin emang dari segi pertumbuhan Jiref kaktis ini cukup lama guys Tapi Kalau ngeliat dia makan ya Itu lucu banget gitu Memin ngeliatnya Nah, itu di atas ada hujet agar Ya Dan ini Di tengah ada arser fish Dia cukup sering ya Berputar-putar Di aquarium Nah, kita tambah lagi aja guys Oke Soalnya Kayaknya masih kurang sih guys Nah, kita tambah Gak usah banyak-banyak Kita bakal kasih ke long nose guard itu guys Oke Karena dia belum dapet guys Step tadi Memin khawatirnya dia Gak kebagian gitu ya Oke Kita tunggu Apakah ada reaksi dari long nose guard Nanti kita tunggu aja ya Karena long nose guard itu Responnya cukup lambat guys Setelah kita tunggu ya Beberapa menit Tuh Akhirnya Long nose guardnya mulai aktif bun Tuh Dia Mulai merasakan ya Tuh Ada makanan tuh Kita lihat tuh Mulutnya mulai ini ya Mengunyah sesuatu Buka-tutup Buka-tutup gitu ya Itu artinya Dia udah mulai merasakan Ada makanan Sebenarnya dia tuh Udah terbiasa guys Cuman Mungkin dari segi Persaingan ya Dia agak Kalah Dengan ikan-ikan yang gesit Tuh Tapi dia tuh Kuat Tahan banting Dan makannya rakus kok guys Nah cuman Ya ini sih Emang segi Itu mungkin lebih suka makan Anakan lele mungkin ya Nanti Kapan-kapan kita coba ya Gimana rasanya Kita kasih makan Long nose guard ini Pakai ikan lele guys Tuh Sementara Cacing-cacing Darahnya masih berhampuran Dan Tuh Yang jatuh juga dimakan Ini guys Si Aduh Ini Patera doras Granulosus ya Atau Ripsau catfish guys Ya tuh Itu ikan Yang keren banget Yang waktu itu Mimin beli di harga 700 ribu guys Tuh Yang satu juga Delik ya Atau bersembunyi Di balik kayu Nih Buat kamu yang Makin penasaran ya Sama Ripsau catfish Atau Patera doras Granulosus ya Nih Ini dia ada di belakang situ Tuh Dia tuh emang hobi Sembunyi gitu guys Dan Ya karena Kalau misalkan dia Nggak sembunyi Seolah-olah dia tuh Stress gitu guys Dia kayak nempel Di kaca gitu kan Nah Kalau Mulai makan nih ya Waktunya makan Si Patera doras Granulosus ini Dia tuh Mulai keluar Tuh Dan Yang satunya tuh Mulai ngerasain guys Ada makanan guys Nah Itu tuh Asiknya kalau Mereka makan ya Dari yang awalnya Mereka sembunyi Itu mulai keluar guys Nah Cuman itu Dia lagi nempel-nempel Di kaca ya Widi Setelah tadi Tiduran di pasir ya Sekarang dia mulai Ke Sisi kanan ya Meriwui Ikan-ikan yang lain Dia mungkin Pengen ikut Nimbrung guys Nah Ini dia mencari makanan Tuh Dia mulai Melahapkan Sesuatu ya Oke Kita tambah aja ya Si cacing darahnya Siapa tau Si long nosegarnya ini Belum kebagian banyak gitu ya Tadi kayaknya udah makan sih Yang di sisi kiri ya Tapi dia Kalau ukuran segitu Pasti kurang sih guys Nah Ini Nimmin tambahin Dan kita lihat Apakah langsung dimakan Ya Dia malah kesana guys Tuh Dia malah ke Sisi kiri lagi ya Coba kita kasih lagi deh Oke Kita tunggu Dan kita lihat Apakah dia mau makan Sudah Dia balik lagi guys Tuh Tapi dia Makanin Ini guys Cacing darah yang Berhamburan ya Tuh Akhirnya malah Archerfish guys Yang makan guys Kocak ya Jadi Kayak direbutin gitu loh guys Nah Mimpin gak tau nih Apa yang terjadi Kalau misalkan kita nanti Ngasih Anakan ikan lele guys Tuh Tuh Keliatannya dia Juga udah mulai makan Cacing-cacing yang ada di Atas ya Tapi Kayaknya sih rata-rata Udah mulai Dihabisin ya Tuh Dan pindah ke bawah semua guys Dimakanin sama Jiref catfish Dan Ini guys Pterodoras granulosis Tuh Duri-durinya keren banget ya Tuh itu Apa ya Padahal Long nose girl ini Bisa dibilang icon Eh Dia makan ini guys Dia makan Plastik tadi Tadi kan Kayak ada plastik-plastik gitu ya Nah itu ada di mulutnya gitu guys Semoga gak kemakan ya Kalau menurut Mimin sih Ikan tipe bawah Kayak jiref catfish ini Penting banget guys Apalagi kalau kamu Ngasih makan ikannya itu Cacing darah Itu wajib banget Punya ikan tipe bawah Yang gak harus jiref catfish sih Kamu bisa Pakai catfish yang lain juga Gak masalah Ya Pokoknya harus ada ikan tipe bawahnya guys Tuh Supaya Apa ya Bagian bawahnya itu gak kotor Tuh Ikan Long nose girl ini Tadi makan cacing guys Tadi makan cacing guys Lihatnya dia cukup ini ya Cukup lapar ya Pengen makan sesuatu Tapi kayaknya ini guys Tuh Mimin gak tahu Mimin gak tahu ya Dia udah makan Sampai kenyang Atau belum Ini Mimin masih mikir-mikir sih Tapi nanti Mimin coba lagi Ngasih makan Cuman Harus jeda 2 jam lah guys Jadi Supaya gak terlalu kotor juga Airnya ya Kalau dilihat dari gelagatnya sih Dia Kayak aktif banget gitu guys Nyariin makanan Gimana kalau menurut kamu Ya itu tadi Kita udah ngasih makan Tank yang ada di dalam kamar guys Nah Kalau dilihat-lihat sih Emang cenderung sepi ya guys Karena Mimin belum Ada rencana nambahin ikan ya Mimin pengen hemat dulu Tapi kalau kamu ada saran Ikan yang murah Boleh banget Tulis di kolom komentar Oke Sekarang kita pindah ke Tempat lain guys Ya Jadi ini Tank ikan Canamaru guys Nah ini Anakan Canamaru Kita bakal ngasih makan Juga ke mereka Oke Tuh Kalau sore Ini jadi sore hari ya guys Dan Seperti yang Mimin bilang Kalau sore hari Cananya itu Tuh Kita lihat Tuh Langsung rebutan guys Beda banget Sama yang Video-video kemarin ya Si Canamaru nya itu Pada di bawah semua Nah Kalau sore hari Ngasih makannya Itu kayak gini guys Dia Lebih rebutan gitu ya Lebih aktif Dibandingkan Kalau malam hari Gitu guys Tuh Dan Kalau ngeliat Dia tuh Kayak daun ketapangnya Udah mulai Apa ya Luntur ya Nah itu nanti Mimin Bersihin sekalian Ganti ketapang yang baru guys Tapi mungkin Nanti ya Di konten-konten selanjutnya Tuh Mereka Makannya lahap banget guys Ya Mimin harapannya Mereka Makannya lahap Dan Nggak bertengkar Atau saling melukai Satu sama lain guys Kalau mungkin Cuma kejar-kejaran gitu Masih wajar ya Tapi kalau sampai Ngelukain Atau bahkan makan Temennya sendiri Mimin harap sih Enggak ya Tuh Apalagi ada Cana yang bagus ya Ada beberapa Yang Mimin lihat itu Bibit-bibitnya Bagus guys Semoga mereka nggak Mati dan Bisa terus sehat Ya guys ya Ya Jadi kita pindah lagi Ke lantai 2 guys Kita bakal ngasih makan Ikan lele Yang Mimin Ternak ya Di ember ya Waktu itu Mimin sempat buat Juga videonya Nah ini Sehari-hari Kayak gini guys Mimin Harus ngasih makan Kurang lebih Peletnya yang Mimin pegang ini Oke Kita Menuju ke Embernya langsung Nah Disini guys Oke Kita ngelewatin Beberapa Tanaman ya Cukup banyak Disini tanamannya Nih Ini guys Kita langsung Kasih makan Kalau dilihat-lihat ya Udah Lebat banget nih Apa namanya Kangkungnya ya Ini Bisa kali guys Di sayur guys Oke Kita langsung Kasih makan aja Nih Kasih makannya Kasih makan biasa sih guys Tuh Mereka lahap banget Mungkin Kalau dari sini Nggak kelihatan ya Karena ada pantulan cahaya Nah tapi Kalau kita lihat Secara langsung Itu Apa ya guys Kayak mereka tuh Makan-makan-makan Hop-hop-hop-hop Gitu Lahap banget Nah Kita kasih juga Disini Porsinya sih Kurang lebih sama ya Mimin nggak bisa bilang Secara pasti sih Cuman Mimin pasti Nyira-nyira guys Dari Responnya mereka Kalau misalnya Responnya mereka Udah mulai melambat Ya Pelet yang dimakan Udah mulai sedikit Mimin biasanya Mimin biasanya Nggak ngasih lagi guys Jadi di sebelahnya itu Tuh Ada kucing guys Jadi mungkin kucingnya ini Menunggu atau Jagain ikan lelenya Tuh Dia lagi duduk santuy Mungkin jagain ikan lelenya Dari bahaya guys Nah Jadi itu dia guys Hari ini kita Udah ngasih makan Ketiga ya Tiga tempat ya Nah Buat Kamu yang Penasaran dengan Update-update ini Budidaya Ikan lele Di ember Nanti bakal Mimin update terus Dan untuk tutorialnya Udah Mimin bikin Oke Sampai jumpa di Video-video Nakama Aquatic Selanjutnya ya Da Sampai jumpa